Assalamualaikum Mas Tony Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Iksan Dan seluruh Masya Allah Pagi-pagi terus semangat Mas Tony Apa kabar di pagi hari ini Alhamdulillah Nampaknya langit juga terlihat cerah Semoga bangsa ini juga ikut cerah Terutama rakyatnya Nah itu Rantongnya yang cerah Karena ini banyak yang terlibat pinjol Di mana-mana ini Tapi Mas Tony Ini hang henghong Pengeritik urusan Apa Rocky Gerung juga Akan menjadi perbincangan kita mudah-mudahan Pagi hari ini Karena urusan kalimat Bajingan tolol itu Menjadi tren Luar biasa Juga diantaranya adalah Ada survei kemarin Mas Tony Katanya kok surveinya lucu gitu Survei Jokowi itu Mendukung yang mana Katanya kepada Anis Ada sekian persen Kepada Ganjar 40 persen Kepada Prabowo 28 persen Atau berapa lah Begitu ya Ini menciptakan sebuah fenomena Percaturan Atau mereka menyebutnya Dinamika politik Sedang berjalan Yang terakhir juga Ketika Nasda Mengatakan Saya paham lah Kenapa Golkar Yang segede gajah itu Tidak bisa Membuat keputusan Yang merdeka Tapi Nasib Golkar ini Akan macam gimana Kan dia kan Nggak pernah pengen Partai yang kalah Dia pengen Partai yang menang terus Apa yang Mas Tony Lihat dari Tiga isu yang berkembang Akhir-akhir ini Mas Tony Silahkan Mas Tony Yang pertama Yang lucu-lucu dulu lah Yang lucu-lucu dulu Ada survei Pak Jokowi Kira-kira Mendukung siapa Kemudian disurvei Yang jelas Pasti itu Dia valid lah Jadi itu kan Sama juga Melakukan survei Pak Eksan kira-kira Dukung siapa ya Mungkin sekian Saya akan dukungnya Pak Anies Sekian persen Ke ini Kan lucu jadinya Ya apa gunanya juga Jadi akhirnya Kemudian Publik Semakin mencurigai Ini kok kayak Menggiring gitu loh Ini kayak ada Agenda setting Ini kok survei Tidak Netral Kan Tapi survei Menjadi bagian Daripada upaya Untuk Tujuan-tujuan Partisan tertentu Akhirnya seperti itu Pemahaman publik Jadi Survei-survei yang benar Rajalah Mencerdaskan rakyat Jangan membodohi rakyat Jadi menurut saya Siapapun lah Yang mau melakukan survei Survei-survei lah Yang kira-kira Mencerdaskan rakyat Bukan membodohi rakyat Ya Selama ini Ketika survei itu Ternyata Jauh dari Hasil yang ada Kenapa Itu tidak dianggap Sebagai sebuah Kebohangan publik Lalu dilaporkan Dampaknya kan jauh lebih besar Daripada sepeda rakyat gelerung Dan ini seringkali terjadi Survei di Belkada Survei di Pilpres Ini Mengatakan seperti ini Tapi hasilnya kok jauh Kalau selisih kemudian 2 persen 3 persen 4 persen Masih oke lah Ada yang selisih sampai 20 persen Ini kan Harus ditelusuri Betul enggak Itu menjadi bagian Dari kebohongan publik Terus kemudian Hanya dua kata Ini mengatasnamakan Narasi ilmiah Survei ini Metodologi ilmiah Kalau kemudian Dihitung-hitung Jauh lebih parah Kalau kemudian Kita membandingkan Dengan Apa yang diungkapkan Oleh Roky Gurung Kita semua sepakat Bahwa kritik itu wajib Kritik itu harus Rakyat perlu diberikan Kebebasan Agar Untuk berespresi Agar demokrasi ini Tetap Bisa dipertahankan Agar demokrasi ini Tetap hidup Agar Ada Peran dari rakyat Dengan kemampuannya Bernalar Untuk Memberikan Masukan Untuk Warning Untuk memberikan Peringatan Kepada Pemerintah Karena tidak ada Pemerintah yang sempurna Siapapun presidennya Tidak akan pernah sempurna Karena itu Butuh peran rakyat Untuk Memberikan Masukan Tentu saja Peran DPR Karena memang Mereka digaji Untuk salah satunya Adalah controlling Selain Legislation Dan Budgeting Tetapi Controlling Itu juga harus seimbang Untuk memberikan Tetapi Seringkali Ketika Koalisi itu Terlalu besar Kemudian Partai-partai Banyak bergabung Kepada Pemerintah Dimana Fraksi-fraksi itu Akan sangat bergantung Kepada Ketua Umumnya Atau kepada Partainya Yang pada Akhirnya Seringkali Melempem Tidak Kritis Disinilah butuh Rakyat yang Independen Untuk melakukan Sebuah kritik Untuk mereka Memberikan Peringatan Jangan Kemudian Ditakut-takuti Jangan Kemudian Diintimidasi Jangan Sedikit-sedikit Dilaporkan Kita Dalam konteks ini Kita masuk Di dalam Soal Rogi Gerung Kita juga Sepakat Perlu Kesantunan Kadang-kadang Ketika Santun Itu Kok tidak Mempan Juga Kadang-kadang Orang Kemudian Pilih Bahasa Yang Kira-kira Paham Apa Enggak Pilih Bahasa Ini Enggak Pilih Bahasa Itu Enggak Paham Ya Perlu Memilih Orang Kemudian Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Kira-kira Dipahami Saya Khusnudan Bahwa Rokih Gerung Itu Memilih Bahasa Yang Kira-kira Sampai Yang Kira-kira Bisa Dimengerti Yang Kira-kira Berdampak Ya Kita Khusnudan Saja Terus Kemudian Ternyata Itu Tidak Sesuai Dianggap Tidak Sesuai Atau Melukai Terhadap Pihak Yang Disebutkan Namanya Ya Dia sudah Minta maaf Apakah Kemudian Tidak Tidak Selesai Oke Kalau Hukum Ya Buktikan Tapi Menurut Saya Pihak Yang Namanya Disebut Itulah Yang Kemudian Melaporkan Jangan Pihak Yang Lain Kemudian Mengambil Panggung Ini Untuk Mendapatkan Perhatian Untuk Mendapatkan Respon Dan Menunjukkan Kelas Tetapi Kemudian Sekarang Begitu Banyak Orang Tetap Memberikan Menggugat Menuntut Polisi Dan Sebagainya Kita Rakyat Sedang Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Pak Jokowi Lalu Membuat Raffi Sudah Hentikan Semuanya Saya Butuh Orang Seperti Rogi Gerung Yang Cerdas Yang Semat Untuk Senantiasa Memberikan Masukan Dan Mengingatkan Kepada Pemerintah Terutama Kepada Saya Sebagai Seorang Presiden Wah Keren Banget Kalau Kita Sampai Mendengar Pak Jokowi Kita Sedang Menunggu Detik-detik Itu Semoga Pak Jokowi Nanti Muncul Dan Ketika Itu Muncul Poin Besar Buat Pak Jokowi Secara Politik Akan Mendapatkan Legasi Yang Jauh Lebih Besar Dari Sebelumnya Ini Adalah Kelas Menguji Kenegarawan Pak Jokowi Untuk Tampil Sehingga Tidak Tidak Memberikan Ruang Orang-orang Untuk Mengambil Panggung Cari Muka Kepada Pak Jokowi Seolah-olah Mendukung Dan Banyak Orang Yang Terlalu Bersemangat Antusias Dan Menunjukkan Dukungannya Kepada Seseorang Biasanya Orang Ini Nggak Awet Nggak Istiqomah Nggak Konsisten Dan Ketika Pak Jokowi Turun Mereka-mereka Inilah Yang Biasanya Justru Orang Yang Pertama Meninggalkan Orang Yang Pertama Melupakan Semua Jasa Yang Diberikan Misalnya Oleh Pak Jokowi Nah Ini Biasanya Seperti Itulah Ini Semacam Hukum Alam Jadi Orang Yang Carmuk Orang Yang Suka Mencari Muka Yang Berlebihan Di Dalam Pembelaan Dan Sebagainya Ini Biasanya Orang-orang Seperti Ini Ketika Kepentingannya Sudah Tidak Terakomodir Atau Orang Yang Dijadikan Objek Carmuk Itu Sudah Tidak Memberikan Keuntungan Lagi Ini Adalah Orang Yang Langsung Berbalik Dan Sebagainya Kita Buktikan Itu Ini Berlaku Kepada Siapapun Bukan Hanya Kepada Pak Jokowi SBY Kurang Apanya Seorang Jenderal Dua Perode Juga Ketika Selesai Juga Pada Ninggalin Dan Sebagainya Menurut Saya Sudahlah Kekaduan Semacam Ini Perlu Dihentikan Yang Tidak Perlu Malah Yang Kalau Kita Mau Jujur Yang Kalau Kemudian Rokih Kurung Dibuat Gaduh Katakanlah Begaduhannya Satu Sampai Sepuluh Dia Membuat Gaduh Dua Tapi Orang Yang Manas Manasin Itu Menambah Sampai Enam Jadi Lapan Begaduhan Seringkali Seperti Itu Kalau Sekalanya Satu Sampai Sepuluh Rokih Kurung Itu Cuma Silahkanlah Selidiran Hukum Silahkanlah Kemudian Itu Diproses Asal Tidak Ada Intervensi Politik Asal Itu Fair Asal Itu Adil Ya Sebagaimana Seorang Pengacara Terkenal Ali Hukum Bidana Itu Mengatakan Ini Hanya Bisa Diproses Kalau Pak Jokowi Yang Sebagainya Saya Pikir Ini Harus Fair Apalagi Kemudian Didahului Dulu Ada Seorang Anak Remaja Yang Luar Biasa Kata-katanya Kasar Kata-katanya Bahkan Tidak Tidaknya Kasar Mengancam Kemudian Pakai Alat Tertentu Dan Sebagainya Mengancam Presiden Itu Haja Pak Cokowi Menunjukkan Kelasnya Memberikan Maaf Kepada Orang Itu Meskipun Seluruh Rakyat Indonesia Tidak Kesel Tapi Bisa Menahan Diri Untuk Tidak Kemudian Menuntut Anak Milenial Itu Yang Melakukan Ancaman Melakukan Ucapan Yang Sangat Kasar Tapi Pak Cokowi Menudukan Kelasnya Sebagai Kepala Negara Dengan Kenegarawannya Jiwa Kenegarawannya Beliau Memaafkan Dan Itu Selesai Tidak Ada Tuntutan Kalau Dibandingkan Dengan Rogi Gerung Ucapan Rogi Gerung Jauh Jangan Sampai Kemudian Muncul Persepsi Di Publik Kemudian Dikaitkan Dengan Etnis Kalau Etnis Ini kok Enggak Kalau Etnis Ini kok Iya Terus Kemudian Dikaitkan Dengan Kelompok Kalau Kelompok Ini Dibiarkan Kalau Kelompok Ini Dituntut Dan Sebagainya Dengan Sendirinya Membandingkan Dua Kasus Ini Persepsi Publik Akan Muncul Untuk Membandingkan Satu Dengan Yang Lain Yang Pada Akhirnya Kemana Mana Larinya Ya Ke Etnis Kemudian Ini Malah Tidak Bagus Kita Mencoba Untuk Menhindari Itu Saya Pikir Pak Jagway Adalah Seorang Negarawan Yang Kita Tunggu Detik-detiknya Untuk Kemudian Tampil Melerai Semua Ini Sehingga Berhenti Aduh Apalagi Kita Tahu Pak Men Kopul Hukam Bilang Ketika Nanya-nanya Kelingkaran Istana Tidak Ada Itu Niat Untuk Menuntut Rogi Gerung Apalagi Kalau Kemudian Sampai Ada Intimidasi Misalnya Didatangkan Masa Menghadang Acara Rogi Gerung Melakukan Persekusi Ini Lagi-lagi Lagi-lagi Tidak Menguntungkan Pak Jokowi Secara Politis Dan Ini Juga Tidak Menguntungkan Dalam Era Demokrasi Kita Tidak Boleh Ada Kemudian Kekuatan Mayoriti Atau Kekuatan Tidak Boleh Ada Dalam Banyak Bahasa Seperti 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 Tidak Boleh Ada Primanisme Dalam Kontek Ini Tidak Boleh Kemudian Pasang Kepala Pasang Badan Pasang Tangan Pasang Kaki Tidak Perlulah Pak Mau Menyelesaikan Persoalan Ini Dengan Tanpa Begaduhan Dan Sebagainya Mas Tony Sebelum Kita Bicara Masara Golkar Ini Ada Survei Rupanya Selain Ini Ada Twitter Yang Lagi Ngetrend Pagi Hari Ini Survei Dari Bupati Banyuangi Dari PDIP Di mana Mahasiswa Baru Unsut Purwokerto Ini Beliau Rupanya Sedemikian Yakin Ketika Ditanya Kepada Mahasiswa Dan Mahasiswa Iseng Lagi Nanyanya Presidennya Siapa Dari Tiga Itu Ya Semua Mahasiswa Ini Menjawab Anies Baswedan Semuanya Mahasiswa Baru Di Unsut Purwokerto Sana Apa Yang Mas Tony Lihat Dari Fenomena Dadakan Yang Yang Tanpa Setting Ini Atau Mesti Disetting Tapi Tanpa Skenario Ini Gimana Mas Ya Saya Harus Mengucapkan Apresiasi Yang Setinggi Tingginya Kepada Pak Bupati Setinggi Tingginya Pak Bupati Di ruang Seperti itu Berani Nanya Seperti itu Untuk Memberikan Pesan Bahwa Rakyat Itu Merdeka Apalagi Mahasiswa Yang Baru Mereka Harus Diberikan Ruang Untuk Mengekspresikan Kemerdekaannya Mungkin Pak Bupati Sadar Selama Ini Banyak Mahasiswa Yang Takut Untuk Bicara Ya Oleh Karena Itu Ya Namanya Rektor Dipilih Oleh Menteri Menteri Dapat Arahan Presiden Dipilih Oleh Rektor Dengan Sendirinya Ini Akan Membuat Ketakutan Ketakutan Pihak-pihak Di Akademisi Yang Akhirnya Berpengaruh Kepada Mahasiswa Itu Sendiri Apalagi Kalau Kemudian Ada Akunum-akunum Mencoba Untuk Bernegosiasi Dengan Mahasiswa Agar Tidak Kritis Dan Sebagainya Ya Mungkin Pak Bupati Sadar Itu Apalagi Pak Bupati Ini Dari BDIP Partai Demokrasi Yang Punya Kewajiban Untuk Menjaga Demokrasi Itu Yang Kemudian Bersikap Demokratis Kepada Mahasiswa Mahasiswa Itu Lima Orang Kalau Enggak Salah Ditanya Siapa Satu Dipilih Milih Oh Saya Milih Pak Anies Baswedan Semua Pada ketawa Di Aula Pada ketawa Kenapa ketawa Ada Pak Bupati Dari BDIP Punya Calon Yang Lain Mahasiswi Baru Mahasiswa Baru Yang Ditanya Itu Milihnya Pak Anies Baswedan Tapi Pak Bupati Menunjukkan Kelasnya Beliau Tetap Senyum Dengan Ketawa Kecil Masih Punya Optimisme Barangkali Yang kedua Ditanya Itu Milih Bukan Anies Baswedan Ditanya Laki Seorang Perempuan Dengan Mahasiswi Jawabannya Tegas Lantang Anies Baswedan Pak Bupati Dengan Santenya Tidak Grogi Tidak Merasa Di Pecundangi Tanya Laki Kepada Kalian Harus Jujur Pak Bupati Mengatakan Kalian Jawab Dengan Jujur Jangan Takut Yang ketiga Jawab Anies Baswedan Kemudian Pak Bupati Meskipun Saya Berbeda Dari Kalian Tetapi Kalian Tetap Anak-anak Binaan Saya Wah Ini Luar Biasa Artinya Pak Bupati Seorang Pemimpin Yang Menunjukkan Kelasnya Danti Dengan Cara Tidak Ikut Cawai-cawai Urusan Pilpres Kalau Bupati Wali Kota Gubernur Presiden Tidak Ikut Cawai-cawai Urusan Pilpres Dan Memberikan Hak Sepenuh Hati Sebebas Bebasnya Dengan Kemerdekaan Yang Dimiliki Oleh Rakyat Untuk Memilih Calon Pemimpinnya Ini Tidak Akan Gaduh Ini Tidak Akan Terbelah Ini Akan Demokrasi Bisa Dianemati Oleh Semua Orang Oleh Karena Itu Kita Apresiasi Kepada Pak Bupati Yang Memberikan Kerebasan Dan Kita Berharap Semua Bupati Yang Lain Semua Pemimpin Daerah Yang Lain Termasuk Juga Siapapun Pemimpin Di Negeri Ini Belajar Kepada Pak Bupati Banyumas Itu Untuk Memberikan Kerebasan Kepada Rakyat Kita Juga Apresiasi Kepada Mahasiswa Mahasiswa Baru Itu Yang Masih Memiliki Idealisme Dengan Kejujuran Dan Objektifitasnya Tidak Boleh Takut Kepada Siapapun Mereka Harus Menunjukkan Kelasnya Sebagai Mahasiswa Untuk Mengekspresikan Apa Yang Ada Di Dalam Pikirannya Apa Yang Menjadi Idealisme Mereka Ketika Mereka Memilih Salah Salah Calon Pemimpin Masa Depan Saya Pikir Mahasiswa Ini Ada Punya Kelasnya Tersendiri Sebagai Kauh Intelektual Sebagai Aktivis Yang Memiliki Keberanian Dan Idealisme Untuk Menunjukkan Pilihan Pilihan Bebasnya Sehingga Rakyat Pun Kemudian Juga Merasa Terbawa Gelombang Yang Dibawa Oleh Mahasiswa Ini Untuk Memilih Cuman Kemudian Masyarakat Punt Bertanya Dengan Video Yang Viral Itu Pak Bupati Itu kan Masih Dua Pak Bupati Kok Nggak Ditanya Juga Ibarat Ibarat Sepak Bola Sudah Mati Hidup Ada Penalti Pada Akhirnya Perpanjangan Sudah Masih Skornya Sama Kemudian Ada Ada Penalti Ketika Penalti Tiga Kali Kebobolan Menang Yang Satu Masih Kosong Ini Kan Lima Kali Penalti Tiga Kali Ya Dalam Inalti Pasti Ditintikan Karena Percuma Pemenangnya Sudah Jelas Dalam Kontek Panggung Itu Pemenangnya Kebetulan Anies Baswedan Kalau sudah Pemenangnya Anies Baswedan Dua Kali Tidak Ngaruh Apalagi Kalau Kemudian Dua Orang Ditanya Jawabannya Sama Anies Baswedan Anies Baswedan Tapi Saya Minta Kalau Kebetulan Pak Jaya Suprana Atau Ada Pendengar Yang Kasih Hediah Muri Ya Karena Kita Jarang Jarang Untuk Mendapatkan Bupati Atau Pemimpin Daerah Seperti Ini Yang Lantan Berani Menunjukkan Perbedaan Kecuali Kalau Ternyata Besok-besok Dia Dapat Teguran Atau Besok-besok Dia Dipecat Kita Lebih Kasih Lagi Hediah Muri Dua Kali Jadi Kita Butuh Pemimpin Seperti Pak Bupati Mbak Yumas Ini Salam Mungkin Pak Erlangga Hartarto Harus Berguru Sama Pak Bupati Ini Macam Mana Nasib Golkar Apakah Nunggu Putusan MK 35 Tahun Seperti Yang Diungkap Baru-baru Ini Atau Apa Yang Terjadi Di Tengah Mengirim Utusan Pada Acara Nasdem Baru-baru Ini Silahkan Mas Tony Kemana Arasi Kuning Ini Kalau Erlangga Tengah Ada hubungannya Dengan Nasib Mk Apa Putusan Mk Nanti Apakah Itu Di bawah 40 Tahun Atau Harus 40 Tahun Kecuali Yang Pernah Jadi Kepala Daerah Itu Kita Tidak Ada Hubungannya Dengan Menurut Hemat Saya Tidak Ada Hubungannya Dengan Golkar Golkar Itu Hubungannya Itu Lebih Kuat PDIP Atau LBB Itu Aja Sebenarnya Ya Kalau Lebih Kuat LBB Yang ada Di internal Kemudian Apa Namanya Ya Golkar Akan Dibawa Ke Pak Prabowo Kemungkinan Akan Ada MLB Ada KLB Kemudian Kalau Atomunas Luar biasa Terus Kalau Kemudian Itu Terjadi Konsolidasi Dan Tidak Jadi Tersangka Di Kejaksaan Agung Ya Maka Kemungkinan Besar Dia Akan Merapat Ke Ganjar Misalnya Tetapi Yang Perlu Dicermati Terkait Dengan Gulkar Gulkar Ini Salah Satunya Bukan 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 Segalanya Gulkar Akan Kemana Bergantung Adu Kuat Antara Dalam konteks Ini Antara Pak Jokowi Antara Istana Lebih Cepatnya Antara Istana Dengan Teguh Umar Maka Sekjen PDP Mencoba Untuk Mengkritik Ada Coba Cawa-cawa Kekuasaan Untuk Menjadikan Apa Putusan MK Umur 35 Jadi Cawa Pres Itu kan Sudah Sudah Serangan Yang begitu Transparan Tegas Dan Jelas Pada Ini Pada Saat PKP Cahimin Kok Belum Jelas Ini Sebelas Dua Belas Kata Si Jazilul Kalau Kalian Kamu Gak Jelas Ya Gue Bablas Itu Kalau Jelas Gue Bablas Akhirnya Sekarang Bermanuver Kepada PDIP Dan Memang Sekarang Lagi Seru Pertarungan Antara Teguh Umar Dengan Katakanlah PDIP Dengan Kelompoknya LB Atau Kelompoknya Istana Istana Kan Keliatannya Karena Tidak Diberikan Peran Di Ganjar Karena Lima Dari Fakta Integritas Yang Ditandatangannya Oleh Pak Ganjar Itu Tidak Memberikan Peran Sama Sekali Kepada Pihak Di Luar Ketua Umum PDIP Ya Maka Pak Jokowi Juga Tidak Mendapatkan Tempat Menteri Reserval Menteri Urusan Ketua BDIP Kebijakan Kepijakan Kalau Jadi Kebijakan Kepijakan Yang Krusial Fundamental Urusan Ketua Diberian Sebagainya Kita bisa Baca Dan Dilihat Ulang Di Media Lima Pak Integritas Yang Ditandatangannya Oleh Petugas Partai Yang Bernama Pak Ganjar Pranowo Terus Kemudian Bagaimana Dengan Pak Bawa Yang Sekarang Kita Lihat Begitu Percaya Dirinya Dengan Merasa Mendapatkan Dukungan Dari Pak Jokowi Apalagi Nanti Kalau MK Memberikan Keputusan 40 Usia Di bawah 40 Tahun Atau Usia Tetap 40 Tahun Kecuali Mengecualikan Mereka Yang Pernah Menjadi Atau Berpengalaman Menjadi Kepala Daerah Maka Kebunan Tapi Pernah Jadi Kepala Daerah Bisa Jadi Saya Hanya Ngomong Sasa Saja Bisa Kalau Itu Terjadi Ya Hampir 99 99 9 9 Persen Prabowo Sama Gibran Prabowo Sama Gibran Yang akan Menjadi Capres Tidak Jadi Sama Erick Tahir Disitulah Kemudian Pertarungan Antara Teguh Umar Dengan Rivalitas Politas Politik Pengertian Tetap Kita harapkan Konstruktif Antara Teguh Umar Dengan Istana Akan Semakin Kencang Tidak Mungkin Lagi Pak Ganjar Kalau Sudah Gibran Masuk Kesitu Ya Begitu Juga Dengan Erick Tahir Ketika Menjadi Misalnya Gibran Tidak Jadi Erick Tahir Yang Menjadi Ini Nampaknya Pak Jokowi Tetap Orang Yang Berada Di Belakang Erick Tahir Karena Merasa Lebih Banyak Menguntungkan Dengan Erick Tahir Artinya Porsinya Lebih Ini Dan Ini Akan Sangat Kencang Sekali Soal Kemudian Hasilnya Kita Tidak Tau Apakah Salah Satu Di Antara Mereka Yang Menang Atau Justru Anies Baswedan Yang Menang Kita Tidak Tau Juga Golkar Tau Dalam Injury Time Kita Tidak Apakah Golkar Ternyata Meskipun Sudah Ada MOU Sudah Deklarasi Koalisi Itu Juga Bisa Bubar Dan Kemudian Memberikan Ternyata Injury Time Masuk Koalisi Perubahan Atau Kemudian BDIP Pertarungan Antara Teguh Umar Dengan Istana Mereka Pada Akhirnya Kita Tidak Tau Juga Semua Sebang Mungkin Namanya Politik Bisa Injury Time Ternyata Tau Pak Ganjar Jadi Wakilnya Anies Baswedan Juga Kita Tidak Tau Juga Atau Di Ujung Ternyata Pak Jokowi Memberikan Dukungan Kepada Anies Baswedan Kita Juga Tidak Tau Semua Masih Membuka Kemungkinan Saat Ini Manuver Itu Bisa Dilakukan Tapi Tidak Memberikan Jaminan Apa Yang Dilakukan Oleh Hari Ini Itu Kemudian Menjadi Keputusan Final Final Disision Itu Belum Tentu Juga Kita Tau Pak Mahfud Bajunya Udah Rapi Dikirim Ke Istana Tidak Jadi Masyallah Masyallah Tapi Bagi Buka Itu Untuk Di Inisiasi Ya Saya Jadi Berinisiasi Juga Saya Mau Kirim Baju Ke Anis Atau Ke Ganjar Atau Ke Prabowo Tiga Tidak Saya Kirim Jat Saya Gitu Kan Sama Tut Nitip Kalau Barangkali Saya Dijadikan Cama Pres Manis Tiga Tidak Kita Kirim Baju Kita Terakhir Mas Tony Terakhir Ini Ujung Ujung Viva Memilih JIS Sebagai Pembukaannya Nampaknya Begitu Tapi Pengumuman Resmini Saya Cari Dua Hari Itu Nggak Nongol Nongol Tau Hari Ini Ada Rapat Untuk Bikin Jembatan Di Jisana Apa Yang Mas Tony Lihat Malu Kucing Atau Bagaimana Beginilah Kalau Kita Lihat Beginilah Kenapa U17 U20 Kemarin Tidak Jadi Di Indonesia Yang Saya Dengar Faktor Utamanya Ini Bisa Dikros Cek Ini Baru Kabar Bisa Dikros Cek Dari Berbagai Pihak Itu Bukan Karena Soal Terlalu Kecil Kalau Mempersoalkan Meskipun Ada demo Soal Apa Soal Ini Semata-mata Karena Soal Palestina Itu Apa Israel Demo Saya Pikir Tidak Sesederhana Itulah Yang Saya Dengar Terpukti Viva Sekarang Datang Lagi Para Ati Yang Membuat Asumsi Kita Pada Saat Itu Venuenya Gak Siap Kalau Venuenya Sudah Siap Pada Saat Itu Itu Kan Gak Kemudian Diverifikasi Lagi Disidak Lagi Oleh Viva Sekarang Kan Sama Lapangan Untuk U 2017 Kemudian U 20 Ya Atau U Yang Lain Itu Standar Lapangannya Kan Tetap Sama Ya Kalau Kemarin Waktu Pada U 20 Itu Sudah Siap Ya Sekarang Gak Perlu Kemudian Sidak Hanya Foto Itu Saya Pikir Gak Sesederhana Itulah Terus Kemudian Sekarang Disidak Ternyata Memang Banyak Juga Venue Venue Yang Di Tempat Lain Yang Kemudian Harus Di Perbaiki Kenapa Fokusnya Kemudian Ke Jis Yang Seolah Olah Jis Yang Bermasalah Itu Satu Kemudian Yang Kedua Jakarta International Stadium Kalau Dibanding Dengan Yang Lain Lain Ini Kan Jauh Lebih Siap Lebih Megah Posisi Satu Di Jakarta Gitu Kan Ya Gak Usahlah Kemudian Bilang Ya Kita Maunya Di Jakarta Itu Seolah Menunjuk Jis Viva Itu Arahnya Ke Jis Jakarta Seolah Atas Mau Dia Atas Mau Orang Orang Itu Yang Kemudian Bilisis Gak Usahlah Begitulah Politik Urusan Politik Tapi Urusan Kenegaraan Jangan Kemudian Dipolitisasi Mari Kita Ajarkan Kepada Rakyat Kita Untuk Berpikir Geni Berpikir Objektif Berpikir Dan Bertindak Jujur Dengan Cara Elit Yang Memiliki Pengaruh Ini Menunjukkan Kelasnya Sebagai Elit Untuk Layak Menjadi Referensi Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Kalau Para Pemimpinnya Kalau Para Elitnya Berpikirnya Itu Bingkak Bingkok Ya Rakyat Ikut Bingkak Bingkok Lurus Sajalah Rakyat Berpikir Lurus Apa Elit Ini Berpikir Sehingga Rakyat Juga Ikut Lurus Bener Sajalah Elit Ini Berpikir Dan Bertindak Sehingga Rakyat Juga Akan Berpikir Ini Dampaknya Luar Biasa Bukan Kecil Mempengaruhi Tentang Cara Berpikir Rakyat Ini Jadi Soal Soal Sudahlah Kasat Mata Orang Awam Juga Tahu Kok Orang Awam Juga Tahu Kemudian Bahwa Ini Yang Lebih Megah Lebih Siap Lebih Modern Lebih Wah Lebih Berkelas Internasional Kalau Kemudian Dibanding Dengan Venue Venue Yang Lain Terutama Yang Ada Di Daerah Ini Sebagai Penutup Saya Ada Kawan Di Salatiga Kemudian Saya Bertiga Datang Ke Salatiga Itu Ini Orang Yang Punya Pompensin Sekitar 23 Pompensin Orang Kaya Rakyat Memang Sukanya Pakai Celana Bende Pakainya Biasa Kemudian Tidak Tidak Kelihatan Orang Kaya Kalau Orang Sekilas Melihat Kemudian Teman Saya Ini Yang Uang Yang Pas-pasan Tidak Kaya Kemudian Pakai Jas Kebetulan Harganya Cukup Mahal Karena Menjaga Penampilan Biasanya Kalau Orang Yang Pas-pasan Memperbaiki Memperbaiki Performance Supaya Pedi Orang Kaya Itu Beri pakaian Di Tanah Abang Udah Pedi Seperti Berbahasan Jalan Berdua Mereka Kawan Saya Bilang Ini Dua-duanya Kawan Satu Pengusaha Satu Kawan Saya Dari Jakarta Kawan Saya Yang Pakai Jas Dengan Rapi Itu Bilang Pak Haji Katanya Ini Kalau Kita Jalan Berdua Ini Jalan Berdua Orang Itu Pada Akan Mengatakan Ini Yang Kaya Saya Pak Haji Apa Jawab Pak Haji Yang Kaya Yang Pakaian Biasa Saja Itu Dia Bilang Pak Orang Buta Juga Tau Siapa Yang Kaya Orang Buta Juga Tau Mana Yang Kaya Artinya Apa Jangan Jangan Orang Buda Juga Tau Mana Yang Paling Layak Untuk Dipakai Sebagai Pembukaan Di U17 Ini Kelasnya Lain Memanahan Betul Luar Biasa Terima kasih Mas Tony Pagi ini Telah Memani Kita Memberikan Pencerahan Tertawarya Tertawarya Makasih Mas Tony Sampai Ketemu Lagi Di Rabu Mendatang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Wabarakatuh 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 Wabarakatuh